Meski Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran masih kurang dua pekat lagi, namun ribuan pemudik sudah mulai meninggalkan Kabupaten Kota Waringin Barat melalui Pelabuhan Panglima Utar Kumai baik dengan tujuan Surabaya dan Semarang maupun daerah lainnya di Pulau Jawa dan Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pada hari Senin 25 Maret, ribuan calon pemudik dari berbagai wilayah di Kota Waringin Barat nampak antri di pintu masuk Terminal Pelabuhan Panglima Utar di mana mereka diberangkatkan menuju Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan Tanjung Perak Surabaya dengan menggunakan dua kapal yakni KM Rucitra 9 milik PT DLU sebanyak kurang lebih 700-an penumpang dan kapal Pelni yakni KM Leuser sebanyak 500-an penumpang atau pemudik. Melalui pintu masuk utama di sisi kiri Terminal Pelabuhan Panglima Utar, para pemudik dengan tertib mengantri untuk masuk ke dalam ruang tunggu Terminal. Satu persatu para calon penumpang kapal harus melalui pemeriksaan tiket oleh petugas. Selain itu juga melewati X-ray yang ada lapis kedua pintu masuk ke dalam ruang tunggu sambil menunggu kedatangan atau keberangkatan kapal sesuai jadwal yang ditentukan. Salah seorang calon penumpang atau pemudik asal Lombok Nusa Tenggara Barat Fathur Rahman mengaku sengaja mudik lebih awal karena ingin bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan juga tentunya lebaran bersama keluarga di kampung halaman. Karena menurutnya jika mudik mendekati hari ha, selain biasanya penuh, juga dikhawatirkan tidak kebagian tiket. Biasanya ambil cuti, cuti tahun lah, minta cuti sama bos. Setahun sekali cuti pas kebaran biar kumpul sama keluarga. Lebih lama di kampung ya? Ambil kampung dapat puasannya juga. Sementara itu secara resmi pemerintah baru akan memulai angkutan mudik tahun 2024 pada hamil 15 lebaran hingga H plus lebaran. Dimana untuk arus mudik melalui jalur laut dari kota Waringin Barat di Pelabuhan Panglima Utarkumai. Dilayani oleh kapal milik PT Dharma Lautan Utama dengan KM Dharma Rucitra 9, KM Kirana 1, KM Dharma Ferry 6, dan Dharma Kencana 3. Sementara untuk kapal peluni akan menggunakan KM Leuser, KM Bukit Raya, KM Binaya, dan KM Kalimutu. Tim Liputan, SBTV Terima kasih telah menonton!